Kalau di tanah, panjaringan bisa awal pertumbuhan itu pakai 16 mutiara dengan karate plus boroni. Nah itu untuk satu drumnya itu bisa 2 kilo, 2 kilo. Nah ini untuk satu drum. Nah aplikasinya itu 5 hari sekali. Paling telat itu seminggu. Tapi usahakan 5 hari sekali untuk melon. Karena pertumbuhannya cepat. Oke kembali lagi dengan saya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kami. Baik IG, Facebook maupun Youtube. Atau TikTok. Oke, yang pertama dari Saprijal Pak Saribu. Pertanyaannya, tolong bahas cara penanggulangan hama nyah pak untuk kubis ini. Oke. Ya sebenarnya kami backgroundnya pupuk ya. Tapi saya sedikit akan bahas tentang hama pada tanaman kubis. Biasanya ya hama kubis itu dominan ulat ya. Namanya ulat flutela ya. Itu biasanya warna hijau gantung biasanya. Biasanya dia mata tunas. Jadi menyerang mata tunas. Nah ini kalau masih vegetatif, mata tunasnya terserang itu biasanya muncul kubisnya itu akan terganggu ya. Nah, cara penanggulangannya. Karena dia adalah golongan insek. Ya, banyak bahan aktif yang bisa mengendalikannya. Baik itu golongan pirotroid. Ya. Itu ya. Seperti misalnya permetrin, supermetrin, atau yang label hijau. Sekarang katanya usahakan label hijau. Itu biasanya ada bahan aktif kloran traneliprol. Itu juga bisa mengendalikan ulat flutela yang ada di kubis. Ya. Jadi seperti itu. Silahkan. Ya, kalau kurang puas nanti penjaringan bisa hubungi orang-orang yang ahlinya, pesticida ya. Berikutnya dari semut merah 22. Untuk memaniskan buah jeruk harus menggunakan pupuk apa dan kapan pengaplikasiannya. Terima kasih. Oke. Untuk memacu dan menimbulkan rasa manis itu biasanya pupuk yang mengandung kalium tinggi. Dan lebih bagus lagi karena ini tanaman jeruk itu kaliumnya yang usahakan bebas klor. Seperti SOP, meroke SOP, atau subur kali butir, nah itu bebas klor ya. Atau kali nitra, nah itu pupuk-pupuk seperti itu, itu bebas klor. Seperti, ya klor sebenarnya untuk apa, unsur mikro, tapi kebutuhannya non-esensial. Jadi, ya ada nggak ada itu nggak terlalu pengaruh besar ya. Jadi usahakan yang bebas klor. Itu boleh nanti penjaringan bisa pakai subur kali atau SOP. Atau untuk lebih jelasnya, penjaringan tinggal download aplikasi kita Petani Cerdas di Playstore. Nanti klik brosur pemupukan. Di situ ada untuk tanaman jeruk dan tanaman yang lain. Oke, berikutnya dari Saipul 14.04. Selamat izin bertanya, NPK Ponska Plus bisa nggak dicampur sama Karate Plus Boroni untuk pertumbuhan dan pembesaran umbi monggo ya. Jadi, Karate Plus Boroni ini kan kalsium. Ya, kalsium ada nitrogennya, ada boronya. Memang untuk inisiasi umbi itu pas sekali pemberian kalsium, ya. Terus yang berikutnya dari Risnanur 9.04.7. Untuk pemupukan sawi putih, itu untuk berapa liter? 2 kilo NPK, 1 kilo Kalnit plus Boron atau Karate Boron. Dan 5 kilo grower plus 1 kilo Kalnit untuk berapa liter? Oke. Ini untuk 200 liter atau 1 tong, dum, yang 200 liter. Jadi, seperti itu. Dan untuk pertanamannya, itu 1 gelas atau 200 mili dari larutan pupuk tersebut. Berikutnya dari Kardopakaban. 4145, apakah NPK grower bisa dicampur dengan Karate Plus Boroni untuk tanaman cabai? Dan berapa takarannya untuk satu drembak? Ini tanaman cabai. Pemupukannya, ya bukan hanya sekali ya. Jadi, kami sarankan itu masa vegetatif itu 1 minggu sampai 4 minggu. Terus, mulai keluar bunga itu 5 minggu sampai 8 minggu. Nah, terus nanti pembesaran buah biasanya 9 sampai 12 minggu. Jadi, itu ada tahap-tahapannya. Nah, untuk satu drembaknya, ya. Nanti saya bahas sedikit ya. Untuk PG Tatip, 1 sampai 4 minggu. Jadi, setiap minggu nih. Minggu pertama, kedua, ketiga, itu di aplikasikan pupuk. NPK mutiara 16-16, 2 kg per dremb. Dan Karate Plus Boroni, 2 kg untuk per drembnya. Nah, satu tanaman nanti 1 gelas atau 200 mili. Nah, itu untuk vegetatif. Nah, untuk 5 minggu sampai 8 minggu. Itu karena sudah keluar bunga. Kita NPK-nya pakai yang grower. Nah, grower-nya ini 4 kg. Karate Plus Boroni-nya tetap 2 kg. Satu pohon, satu gelas atau 200 mili. Nah, untuk pembesaran buahnya 9 sampai 12 minggu. Ini per minggu ya aplikasinya. Grower-nya kita naikin lagi. Jadi, 6 kg. Karate Plus Boroni-nya tetap 2 kg. Atau kalau mau dicampur dengan SOP. Misalnya, biar warnanya tambah cantik. Bobotnya dapat. Nah, itu boleh SOP. Satu kilo atau setengah kilo. Itu boleh ya. Nah, masa pembungaan pun campur MKP. Meroke MKP itu boleh. Setengah kilo sampai satu kilo. Jadi, biar pertumbuhannya jos. Nah, untuk lebih jelasnya. Panjirin kalian bisa download aplikasi kita. Petani Cerdas. Nah, di situ nanti di Play Store ya. Tinggal klik brosur pemupukan. Di situ ada cabai, tomat, macam-macam. 60 lebih lah. Oke, berikutnya dari Maju Petani Melenial. Pertanyaannya Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ijin bertanya. Untuk pupuk susulan aplikasi kocor tanaman melon. Berapa PPM pada masa vegetatif dan masa generatif yang benar? Ini melonnya mungkin di rumah kaca atau di lapangan ini tidak dijelaskan di sini ya. Tapi, dikocor. Kalau dikocor ya mungkin ini pertanian konvensional. Bukan vertigasi atau hidroponik ya. Kalau di tanah, panjirin kan bisa awal pertumbuhan itu pakai 16 mutiara ya. Dengan karate plus boroni. Nah, itu untuk satu drumnya. Itu bisa 2 kilo, 2 kilo. Ini untuk satu drum. Nah, aplikasinya itu 5 hari sekali ya. Paling telat itu seminggu. Tapi usahakan 5 hari sekali untuk melon. Karena pertumbuhannya cepat ya. Ya. Ini. Kalau PPM-nya ya tinggal dihitung aja nanti PPM-nya. Nah, terkecuali ini kalau vertigasi. Nah, vertigasi biasanya awal pertumbuhan sampai pembesaran buah. Nah, itu mulai dari 800-1000 PPM ya. Ini seperti itu tahapannya. 1200-1500. Jadi, ini nggak tahu ini kalau di lapangan atau di vertigasi ini ya. Tapi kalau di vertigasi atau rumah kaca, biasanya mulai di 800, nanti naik lagi 1000, 1200, 1500. Ya, seperti itu. Jadi, tahapannya seperti itu. Tapi kalau untuk di lapangan, pertanian konvensional, soil ya. Itu 16 Karate Plus Boroni. Terus nanti pembungaan, pembuahan itu grower Karate Plus Boroni. Campur MKP atau SOP itu pas pembesaran buahnya. Untuk konvensional, silakan jenengan download aplikasi kita, Petani Cerdas. Nanti tinggal klik aja, brosur pemupukan. Di situ ada melon juga, ada timu, dan macam-macam ya. Oke, mudah-mudahan yang bertanya puas ya. Kalau kurang puas, nanti panjendengan sederio bisa gabung ke grup telegram kita. Ada yang untuk pertanian tanah, soil, namanya komunitas NPK Mutiara. Sedangkan untuk yang less soil atau hidroponik, karifikasi, itu grupnya hidroponik Mutiara. Monggo, nanti bisa share gambar, dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara. Selamat menikmati.